Kecemasan masih terus melanda warga yang berada di sekitar objek wisata pasir jambak. Pasalnya, abrasi masih terus menjadi ancaman terutama bagi pedagang yang berjualan di kawasan ini. Abrasi di kawasan objek wisata pasir jambak, pasien dan tiga koto tangga tersebut telah lama terjadi. Abrasi telah mengikis bibir pantai, menumbangkan pohon pelindung dan kini mengancam warung-warung milik pedagang. Karena masih menjadi ancaman, masyarakat khususnya pedagang di kawasan pasir jambak terus berharap pemasangan batu pemecah ombak atau batu grip segera terwujud. Karena telah laba diusulkan namun belum terrealisasi hingga saat ini. Kira-kira sampai bulan ke petang, pas bulan kosong. Apa dampak yang terjadi di abrasi, obok? Dampak terjadi di abrasi kok, tapi ombak itu alah begak bakurang, kini kateh larinya kan ombak lah. Biasanya bibir pantai jauh, inilah deket, ketika ombak pasang gadang, ombak langsung naik kateh sekali. Dan macam besok orang mencari rasu-rasu ada tsunami tiba, saya gitu lah. Harapan petangku warga sikol aduhnya meminta untuk pemasang batu grip. Batu grip? Ah iyo, tapi lundia tiba-tiba boleh dokan, itu saja lah. Tim Liputan, Padang TV